Intro Halo teman-teman, selamat datang di sini. Dan di video kali ini gue mau ngebahas mengenai salah satu handphone yang kemungkinan besarnya tuh bakal banyak dicari sama orang khususnya untuk varian second ya teman-teman. Nah ini adalah iPhone 11 ya yang keluar di tahun 2019 dan waktu itu harganya keluar di angka 15-20 juta teman-teman. Nah kenapa sih gue bisa bilang ini handphone yang bakal dicari sama orang? Karena memang dari pengalaman gue ya teman-teman ya berdasarkan dari saudara ataupun juga teman ataupun juga kerabat gue kalau misalkan mereka cari iPhone ya iPhone-nya itu biasanya mereka akan cari di 2 ataupun 3 tahun ke belakang teman-teman. Jadi yang mau beli handphone ini ya ataupun juga iPhone 11 ini untuk varian 64GB kalian bisa dapetin dengan harga 7.700.000 rupiah dan itu juga kalian sudah dapetin versi yang iBox ataupun juga yang garansi resmi Indonesia teman-teman ya. Oh iya, buat teman-teman yang mungkin kalau misalkan kalian lagi cari handphone second ya nggak cuma iPhone, kalian boleh mampir ke toko kita namanya teman ponsel yang sudah tersebar di berbagai marketplace di Indonesia baik Tokopedia, Shopee, ataupun juga Bukalapak ya teman-teman kalian tinggal search aja di sana di kolom pencariannya teman ponsel dan kalian akan ngedapetin berbagai macam handphone second dengan kualitas terbaik dan juga harga yang kompetitif teman-teman. Nah, kalian juga jangan lupa ya teman-teman follow Instagram kita yang link-nya nanti gue taruh di kolom deskripsi di bawah. Nah, ngebahas mengenai si iPhone 11 ini teman-teman ya jadi secara desain menurut gue ini adalah desain yang timeless teman-teman ya jadi kalau misalkan kita lihat desain dari iPhone dari tahun ke tahun ya memang sebenarnya bentuknya itu nggak akan jauh berbeda gitu ya kalau misalkan kalian itu lihat di iPhone seri iPhone 6, iPhone 5, iPhone juga iPhone 4 itu kan mereka desainnya memang seperti itu apalagi contohnya kayak misalkan iPhone 6 ke iPhone 8 itu desainnya memang hampir setiap tahun bentuknya seperti itu teman-teman ini pun juga sama ya desain seperti ini tuh mulai dikenalkan sama iPhone di tahun 2016 ataupun 2017 kalau nggak salah di iPhone X ya teman-teman iPhone X itu desainnya mulai menggunakan poni dan suka nggak suka desain ini tuh banyak dipakai sama handphone-handphone dengan brand yang lain ya teman-teman ya nah oke sekarang kita tour dulu untuk handphonenya ya teman-teman kalau misalkan kita lihat nih di sisi sebelah kanan handphonenya kita disini bisa menemukan tombol power dan juga ada SIM tray disini teman-teman ya ataupun juga tempat SIM card disana terus juga di bagian sisi sebelah kanan ini juga dia ada garis antena nih teman-teman nah sedangkan untuk SIM tray-nya sendiri itu dia single SIM ya memang sebenarnya ada yang versi dual SIM tapi memang dual SIM-nya itu tidak dua kartu langsung masuk ke sini nggak jadi dia tuh pakenya adalah nano SIM dan juga e-SIM teman-teman kemudian kita bergeser di sebelah kiri handphonenya ini kita bisa lihat disini ada tombol volume up dan volume down serta tombol switch ya teman-teman dan juga ada dua buah garis antena disana terus kemudian bergeser di bagian bawah ya di bagian bawah sini kita bisa lihat ada microphone sorry bukan microphone ada USB lightning port disana dan juga ada grill speaker serta untuk microphone ya untuk microphone dan juga untuk di bagian atasnya ini polos teman-teman nggak ada apa-apa disana terus kemudian kita bergeser di bagian belakang handphonenya ya disitu ada dual setup kamera yang resolusinya ada di 12MP baik yang wide ataupun juga ultra wide teman-teman nah ini juga di bagian belakang sini ada satu buah microphone dan ada satu buah LED flash teman-teman nah yang bikin handphone ini mahal itu jelas ini adalah logo Apple nya teman-teman dan ini kebetulan punya gue adalah yang product rate ya teman-teman jadi ada keterangan product rate di bagian bawah sebelah sini kita disini bisa melihat ada layar dengan bentang layar di 6,1 inch ya teman-teman ini panelnya menggunakan IPS kalau di situsnya iPhone itu terkulis sebagai liquid retina display teman-teman tapi kalau secara umum ini layarnya dia menggunakan IPS tapi ingat ya teman-teman ya layar IPS ini tuh bukan cuma layar IPS biasa aja teman-teman ya tapi ini layar IPS yang memang dibikin khusus untuk iPhone kayaknya ini memang bener-bener khusus iPhone deh karena memang IPS nya tuh udah bagus banget teman-teman ya resolusinya ada di Full HD teman-teman ya dia support sampai HDR10 juga dan juga kalau misalkan kalian nonton Netflix di layar ini dia juga sudah support Widevine L1 teman-teman dan di bagian depan sebelah sini selain ada layar dia ada sensor untuk Face ID dan juga kamera depan ya teman-teman dan kamera depannya ini ada di 12MP oke jadi dan berikut ini adalah beberapa hasil foto dan video yang berhasil gue ambil dari si iPhone ini teman-teman oke tadi teman-teman udah lihat ya hasil video maupun juga hasil foto dari si iPhone 11 ini ya kita bergeser ke sektor dapur paju teman-teman ya iPhone 11 ini sekarang sudah ditenagai dengan chipset A13 Bionic 700 meter dimana ini menurut gue adalah chipset yang masih sangat powerful dan bisa banget dipakai di tahun 2022 ini contohnya kalau misalkan kita main game aja ya untuk game yang standar MOBA ya game Mobile Legends disini grafisnya bisa sampai ke Ultra dan frame rate-nya itu aktif teman-teman dan main game Mobile Legends di handphone ini tuh bener-bener gak ada kendala sama sekali nah bergeser ke game yang selanjutnya yaitu game PUBG nah untuk settingan standarnya disini kita dapetin HD tapi kita bisa pake ini tuh ke versi maksimalnya ya untuk grafisnya ada di Smooth Extreme teman-teman dan ya balik lagi main game di handphone ini udah gak ada matinya udah enak banget nah game terakhir nih game yang wah kata orang tuh setan banget gamenya ini adalah gen Genshin Impact teman-teman jujur gue mau download game ini aja itu berat banget ya ada di 11GB tapi ya balik lagi ini adalah iPhone iPhone itu gak perlu bilang apa namanya apa ya handphone gaming ataupun juga handphone yang dikhusus buat game gak perlu ada embel-embel kayak begitu tapi main game di handphone ini tuh udah sangat enak banget teman-teman jadi ya kalian bisa lihat sendiri ya gue main Genshin Impact di handphone ini gak ada masalah sama sekali nanti gue akan juga bikin settingannya itu ada di mentok paling atas temen ya temen-temen ya highest di 60 fps dan ya kira-kira handphone ini worth it gak dipakai di tahun 2022 jujur kalau misalkan kalian flashback ke iPhone 6s ataupun juga 6s plus yang which is mereka tuh keluar di tahun 2015 ya sampai sekarang aja masih dapet iOS 15.2 temen-temen ya apalagi sih iPhone 11 ini yang mereka ini baru keluar di tahun 2019 yang artinya itu kalau misalkan kita urutin waktunya 6 tahun 2019 berarti handphone ini masih bisa dipakai sampai tahun 2025 temen-temen ya dan itu adalah apa ya gini deh jadi kalian itu pakai handphone murah tapi sering ganti handphone kan percuma lebih baik kalian beli handphone dengan harga yang sedikit lebih mahal tapi jangka waktunya bisa sampai 6 tahun temen-temen dan ya gue sangat merekomendasikan handphone ini kalian pakai dan kalau misalkan kalian mau beli langsung aja mampir ke toko kita ada linknya di deskripsi di bawah harganya itu bener-bener kompetitif temen-temen jadi kalian langsung aja klik tombol tombol apa di bawah ya tombol deskripsi di bawah kalian langsung bisa klik aja dan ya mungkin segitu aja temen-temen video gue mengenai si iPhone 11 ini jadi kurang lebihnya mohon maaf akhir kata gue pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.